Sebenarnya bukan adatnya ya, ini ada nuansa jadul, jadi nanti akan dilihat mereka yang bernuansa-nuansa zaman dahulu. Memang ada semacam pertunjukan kesejarahan, ada sebuah pertunjukan babakan-babakan sejarah yang dicerminkan dalam fashion begitu ya, tapi biasanya memang orang suka menampilkan apa ya, baju adat mereka masing-masing. Itu diceritakan bahwa ya agama nggak boleh lupa pada seni, budaya, adat. Kita hari ini kembali mengulang acara tahunan perjalanan niti lagu dari keraton sampai kampus melalui kampung-kampung. Tentu spirit kebersamaan, spirit kultural yang kita berikan dan spirit intelektual tentu yang tidak boleh lepas akan selalu kita berikan kepada Jogja yang selalu memberikan kenangan yang luar biasa. Masa dalam kemarin ada yang menarik, ternyata kagama berkembang. Ada yang bisa bagi-bagi pengalaman, kekuatan, jejaring membuat kagama running. Mereka hasil larinya, donasinya dibakai untuk penanggulangan bencana. Luar biasa. Kemarin ada satu lagi kagama writing. Kagama writing ini menulis buku ternyata menarik. Karena dikumpulkan seluruh lomba tulis, judulnya kira-kira mengulang novelnya Mas Asadisi Regar, Cintaku di Kampus Biru. Kalau ini judulnya, Kisah Cinta di Kampus Biru. Ternyata itu adalah pengakuan dari seluruh oknum yang ada gitu. Yang mendapatkan jodoh di Kampus Biru. Dan ternyata sudah jadi buku setebal ini. Dan kagama care, kagama virtual, ini turunan-turunan organisasi yang kemarin juga sudah memberikan dharma baktinya, dipaparkan kepada kita bagaimana dharma baktinya yang mahasiswa berKKM di daerah-daerah yang membutuhkan, termasuk bencana, kagama care, sampai hari ini di Lombok, di Palu pun masih bekerja. Mereka membantu sangat luar biasa. Saya tidak bisa menceritakan satu-satu, itulah spirit kita bersama. Tentu kagama harus membawa spirit kekeluargaan, membawa spirit kebangsaan, membawa spirit ke rakyatan, dan tidak boleh meninggalkan sejarah. Keraton inilah yang turut serta menginisiasi lahirnya UGM. Di belakang kita inilah yang dulu senior-senior kita yang pertama bisa kuliah dan sejarah itu membuat kita makin merinding. Karena apa? Karena perjuangan ini, kampus ini selalu the best. Bapak-Ibu, nanti kita akan berjalan bersama-sama. Sekali lagi, tidak ada atribut apapun kecuali merah putih dan patah kagajah mada. Karena apa? Karena itulah yang akan menjadi simbol kita bersama, agar tidak bertarik pada kepentingan-kepentingan pragmatis. Selamat kita nanti akan berjalan bersama. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. ini kita berhenti dari Kalimantan mereka ada disini teman-teman tarian dari Dayang menunjukkan Bindeka Tunggal Liga hebat sekali mantap 1,2,3 ibu teman-teman saya terima kasih banget pokoknya I love you full lah buat teman-teman semuanya saya tunggu anda di acara tahun depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati